Senin siang suasana haru dan duka terlihat di kediaman almarhum Siswadi, tepatnya Jalan Jelawat, Gang 9, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda, Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terlihat sang istri dari almarhum tak kuat menahan haru dan terus menangis. Seraya memintakan maaf kepada warga sekitar untuk memaafkan semua kesalahan almarhum sewaktu hidup. Kematian orang nomor satu di legislatif ini sontak membuat warga Kota Samarinda kaget. Lantaran kematiannya begitu cepat. Padahal sehari sebelum mengembuskan nafas terakhir, almarhum sempat memimpin rapat paripurna dan bertemu dengan warga Sungai Karangmumus untuk berdialog bersama pemerintah Kota Samarinda. Roma Doni, putra pertama almarhum menjelaskan belum diketahui pasti penyebab kematian sang ayah. Namun sebelum meninggal, almarhum sedang berolahraga fitness yang rutin dilakukan. Usai fitness, siswa disempat pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sempat dirawat intensif di ruang ICU. Namun nyawanya tak bisa diselamatkan dan meninggal dunia sebelum sholat Jumat. Kabarnya tadi, habis olahraga tiba-tiba jatuh. Saya kebetulan baru dikasih tahu juga. Jadi dari tempat olahraga langsung juga ke rumah sakit? Iya. Sudah ada. Sama sekali tidak ada penghasilan saya. Baru tadi malam telponan dan tidak ada ngomong-ngomong juga Bapak sama saya. Setiap hari saya itu dikasih wasiat sama Bapak ngomong. Dan itu hal yang biasa dan memang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi apa yang sudah Bapak saya kasih ke saya dan keluarga itu sudah menjadi hal yang memang kita terapkan dalam berkehidupan. Ucapan Bella Sungkawa juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda Muhammad Barkati. Dirinya menganggap al-mahrum adalah toko panutan yang sangat menginspirasi selama masa hidupnya. Ini bagi saya ya, saudara bagi saya. Susah kalau dikatakan dapain saudara gimana ya? Baik hati dengan orang dan terus dalam membantu orang lain juga. Enggak pernah kesal, sakit hati sama orang enggak? Walaupun diapain orang, walaupun enggak pernah. Dan kami berdua lalu saling mengingatkan kalau saya ya, ada hal-hal yang kira-kira menyupang beliau yang berguruh saya. Begitu jadi sebaliknya. Setelah disemayamkan, al-mahrum dikebumikan usai sholat ashar di pemakaman umum Damanuri Kota Samarinda. Ardi Wiria, Adesa Putra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!